Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses bernyata sobat-sobat RomsTV dimana pun anda berada jumpa dengan channel RomsTV channel informasi dan tutorial di video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana caranya deposit di aplikasi indodax dan disini saya akan berbagi tutorial Bagaimana caranya bertransaksi untuk membeli koin Siba di indodax Oke langsung aja kita masuk ke tutorialnya Oke langsung kita masuk aplikasi indodaxnya kita diminta masukkan pin kita Hai kemudian langsung aja kalian pilih yang phone di bawah kemudian kalian klik yang dompet IDR nah disini kalian akan diminta masukkan jumlah depositnya berapa kemudian deposit menggunakan pilihannya pilihan bank mana disini saya akan menggunakan transfer bank Hai jika sudah klik selanjutnya disini kita akan disuruh memilih bank apa disini saya akan menggunakan bank BCA kemudian klik selanjutnya jika sudah memilih nah disini sudah ada virtual account-nya Ayo kita salin Hai dan kita masuk ke aplikasi bank BCA dulu untuk melakukan transaksi depositnya ya tadi kita udah transfer ya melalui virtual account untuk deposit ke aplikasi indodaxnya sekarang kita cek apakah selalu sudah masuk kita klik aja aplikasi indodaxnya kemudian kita masuk ke fontnya kita cek di sini saldo kita transportnya udah masuk ya kemudian kita masuk ke trade di sini kita akan beli crypto uang crypto si bayar jadi kita harus merubah dulu dalam bentuk USDT karena uang kita masih dalam bentuk rupiah jadi disini kalian bisa klik pojok kanan yang pencarian kalian klikkan aja USDT IDR Hai di sini harganya 14.202 ya kemudian klik yang merahnya diklik aja maka akan ternyata seperti ini kemudian kalian klik beli Hai kemudian disini ada pilihannya kalian mau berapa persen dari uang deposit kalian yang mau kalian belikan WSDT disini saya akan pilih 75 persen sekarang disini Rp7.000 ya saya beli ya jika sudah klik beli jika sudah langsung klik beli oke transaksi berhasil ya untuk pembeliannya klik kembali kemudian kita klik fontnya jadi saldo kita untuk depositnya sisa Rp300.000 ya untuk nilai asetnya kita 900 setelah kita berhasil merubah dari mata wangi DR ke USDT sekarang kita akan lanjut untuk membeli koin kriptonya yaitu saya akan pilih Shiba Inu kalian masuk ke trade kemudian kalian klik yang pojok atas yang kaca pembesar pencarian klik ship USDT disini kita saranin ya kalau pas beli posisinya yang hijau ini warna merah disini karena posisinya hijau saya cuma buat contoh maka kita akan langsung aja klik yang warna hijaunya nih jadi sekali lagi saya ingatkan kalau beli posisinya warna merah tapi kalau mau jual baru posisinya hijau baru bagus harganya Oke langsung kita klik yang hijau kemudian klik beli kemudian sini berapa persen yang kalian belanjakan disini saya akan pilih 75% ya saya akan belanjakan jika sudah klik beli kemudian klik beli oke order berhasil jadi udah terjadi transaksi ya kita sudah beli untuk Shibanya pun kita klik kembali Oke jika sudah berhasil untuk beli Shibanya kita kembali ke menu phones kemudian kita lihat di layar utama di paling atas ini udah ada menu Shibanya dan nominal koin yang yang kita beli dan uang rupiah kita ini kalau untuk pertama enggak langsung muncul ya jadi prosesnya sekitar 10 menitan baru muncul oke kawan-kawan itu tadi tutorial untuk beli atau transaksi menggunakan laporan idodax untuk membeli koin kripto jadi banyak pilihannya koinnya disini kalian bisa pilih yang mana aja kalian boleh pilih jadi buat kawan-kawan yang mau bertransaksi trading atau atau mau ambil peluang bisnis investasi untuk masa depan saya sarankan gunakan telepon indodax untuk saat ini Hai saya sarankan kawan-kawan untuk membeli koin kripto yang Shibah Oke salam sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati